Sampai jumpa di video selanjutnya. Di Worldwide Marketing Apple, Bill Skiller mengungkapkan bahwa iPhone SE pertama dulu merupakan model yang populer di kalangan konsumen lantaran menawarkan kombinasi ukuran yang kecil, performa yang tinggi, dan harga yang terjangkau. Lampang iPhone SE generasi kedua memang mirip dengan iPhone 8, dengan layar Retina HD True Tune berukuran 4,7 inci dan tombol Home yang merangkap sebagai Touch ID di pingkai bagian bawahnya. Sama juga dengan iPhone 8, iPhone SE generasi kedua sudah tahan air yang dilengkapi dengan sertifikasi IP67 dan memiliki punggung berlapis kaca yang mendukung pengisian baterai secara nirkabel. iPhone SE baru memang sekaligus menggantikan posisi iPhone 8 di jajaran produk smartphone Apple. Harganya dipatok mulai dari $399 Amerika Serikat, yang mana ini lebih murah dibandingkan iPhone 8 yang dihargai mulai $450 Amerika Serikat. Meski lebih murah, spesifikasi iPhone SE lebih canggih dibandingkan dengan iPhone 8. Ponsel terbaru Apple tersebut ditenagai dengan SoC A13 Bionic yang sama dengan milik iPhone 11 dan iPhone 11 Pro. Sementara, iPhone 8 hanya mengendalakan chipset A11 Bionic yang tertinggal 2 generasi. Berbeda dengan lini iPhone 11 dan iPhone 11 Pro. iPhone SE ini dibekali kamera tunggal di bagian punggungnya, dengan resolusi 12MP dengan bukaan f1.8 yang mampu merekam video 4K 60fps dan foto dalam mode putrid. Di bagian depan, iPhone SE mengandalkan sebuah kamera FaceTime dengan resolusi 7MP. Fitur lain termasuk dukungan Fast Charging 18W via kabel Lightning yang diklaim mampu mengisi baterainya hingga 50% dalam waktu 30 menit. Untuk harga dibanderol mulai dari 399 dolar Amerika Serikat atau 6,3 juta rupiah untuk memori internal 64GB. Lalu, 449 USD atau 7,1 juta rupiah untuk 128GB dan 549 USD atau 8,7 juta rupiah untuk 256GB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!